9 tahun usianya, Ibunda Rijis dan Oki Setiana Dewi, Yulifah Rismawati, berdiri bersama anak-anak dan remaja dalam misura tafis Qur'an kategori 15 Cus, menopang tubuh dengan kursi roda, Ibunda Rijis dan Oki Setiana Dewi yang sempat terbaring komas setelah serangan jantung dan sempat henti nafas saat menunaikan imadah haji, tampak begitu bahagia. Pondemikian dengan ketiga putri tercinta yang hadir menjadi saksi momen istimewa kemarin itu memberi peluk cium dan bersimpul di kaki sang ibu, Riyar Rijis, Dr. Sindi, serta Oki Setiana Dewi berselimut rasa haru saat sang ibu tak patah arang menghafal Al-Quran dengan kondisi kesehatan yang belum pulih 100 persen. Tidak terharu banget, penuh dengan hikmat dan semoga kita semua bisa menjadi hafiz dan hafizah di jalannya Allah, amin. Tidak terharu banget sih, dan kan perubahannya sangat, alhamdulillah ya, luar biasa. Kemarin kan sempat jatuh sakit, ICU, sekarang udah sehat, Masya Allah, gak akan terus. Tadi ada 160 para kembali-kembali yang sudah, dan ibu saya yang paling tertua, usia ini 59 tahun, belum sudah 15 just. Tadi ibu saya pesan, insya Allah tahun depan itu kan kukusuda yang terakhir. Dan hafalan lagi, mudah-mudahan, bisa, insya Allah, bisa, peran, bisa, di lakonan. Kehadiran Ria Ricis dan kakak-kakaknya menjadi bukti betapa mereka sangat peduli dengan sang ibu. Meski Ricis harus bergegas-pergi karena tak ingin ketinggalan pesawat, namun dia meninggalkan buah tangan berupa hadiah umroh untuk sejumlah peserta tafiz Quran di pesantren yang didirikan Okis dan Nadewi itu. Satu lagi bukti lainnya, mereka selalu mewujudkan apapun itu keinginan Yunifah Rismawati, termasuk menghadirkan video persembahan yang dibuat sebelum sang ibu berangkat haji. Kini persembahan sederhana itu benar-benar disyukuri mengingat Yunifah sempat terbaring belasan hari di ruang ICU. Dan saya tadi juga lihat Ria Ricis, penangis luar biasa ya. Karena walaupun ada-ada saya yang nggak bersama saya ketika ibu, keadaan hidupis. Tapi saya mengirimkan sempurna foto dan video ibu pada saat berada di Mekang, pada saat berada di rumah sakit. Dan tadi ada satu persembahan kami, jadi sebelum ibu sakit di Kota Mekang, kami sempat membuat satu lagu bersama-sama cover lagu itu. Itu perbentan ibu. Alhamdulillah dengan tidak menunda-nunda itu akhirnya kita syubik, kemudian kita rekaman suara, menurutkan. Dan setelah rekaman lagu itu, kita menurutkan Kota Mekang. Kemudian ibu sakit. Tadi lagu itu ditayangkan di Asia Rabi Sudha, di mana video-video sudah kami buat, lagu sudah kami buat. Jadi intinya apapun yang membuat ibu senang, nggak boleh ditunda-tunda. Karena kalau dikira-kira khawatir, nggak punya kesempatan itu lagi. Aku tidak punya kesempatan lagi, melancur semangat Okristiana Dewi beserta kedua adiknya, untuk terus berbakti selagi masih punya kesempatan. Meski begitu, masih ada sejumput gurut kesedihan, ketika Okristiana Dewi mengenang masa-masa suram sang ibu kena serangan jantung, hingga sempat henti nafas di depan matanya, saat mereka berada di Mekang sana. Beberapa bulan yang lalu, saya sama ibu melakukan iwadah haji. Dan seperti teman-teman tahu, di depan mata saya, sebenarnya ibu saya surangan jantung, berhenti nafasnya. Menang-menanggulilah, karena dari kamar hotel, menuju ke rumah sakit, rumah sakit jaraknya adalah bawah gedung. Yang masuknya dengan rib, saya langsung mencapai rumah sakit. Jadi, sejak ibu berhenti nafas, sampai dikembangkan lagi, ada lagi maksudnya. Hanya mempertahankan waktu lima menit. Alhamdulillah. Ketika ibu kehilangan nafasnya, dan kemudian ke rumah sakit, yang ketakai di bawah kamar hotel kami, dilakukan CPR, di mendingan, dan ibu masuk ke ICU 11 hari, dengan ventilator. Ya, ibu sangat semangat banget. Motifasinya luar biasa. Bahkan waktu jatuh sakit, waktu sempat pulang dari, harapnya pulang dari haji, terus kan sempat dirawat dulu ya, di rumah sakit. Ibu tetap ada Al-Quran, bisa tetap menghafal. Dan ibu selalu bilang, pas anak-anaknya lagi, di tempat alat ina kan, lagi menjemuh, kata ibu, nanti September, ibu mau isu udah hadir ya. Jadi, kayak, kita terharus sih. Semangat terus membaca sebelumnya. Dengan segala kondisinya, sang ibu datang pernah patah arang, untuk menghafal Al-Quran. Bagi Oki Setiana Dewi, ada sepenggal cerita, yang tak akan pernah terluka. Itulah ketika, ia diminta mempersiapkan diri, menghadapi segala kemungkinan terburuk, saat sang ibu tak sadarkan diri. Saat dimedis, hingga keluarga bercandar, pada rasa pasrah. Oki teguh dengan kenyakinan, bahwa sang ibu, maaf, ada satu kejadian yang buat saya yakin, ibu bisa bertahan, yang ada korelasinya dengan kejadian pada hari ini, sudah tak terus. Jadi, ibu sehat, ibu selalu mengatakan, ingin selalu ikut wisudah Quran. Setiap bulan September, setiap kami mengadakan wisudah Quran. Dan ibu selalu mengatakan, ibu ingin menghafalkan seluruh Quran. Jadi, dikatakan, ibu, bukankah di tahun ini, ibu mau wisudah 27 Quran. Jadi, ibu harus bertahan, sepatkan begitu. Ini cita-cita ibu kan, ibu mau datang kan, dia sudah di bulan September. Kemudian, ketika beliau dalam keadaan koma, air mata beliau mengalir ke mitra- mitra. Jadi, ternyata orang koma itu, saya juga baru tahu ya, kalau kita baca Quran, atau kalau kita berbicara sesuatu, air mata itu bisa mengalir. Jadi, di situ saya yakin, saya masih bisa bertahan. Maka, melihat kondisi ibunya sekarang, kuat duduk di kursi doda selama berjam-jam, tidak ada lagi kebahagiaan melebihi hal ini bagi Oki Setiana Dewi. Meski Unifa masih harus bolak-balik rumah sakit, namun Oki merasa, bahwa ada campur tangan dan gajai bantuan yang berperan. Terlebih, ketika sang ibu justru sempat menitipkan wasiat kepada Oki, untuk mendermakan harta di jalan agama ketika berada di rumah sakit. Dengan keadaan sakit, dia bilang, aku yang ini buat, yang ini buat di tempat yang ini, buat di tempat yang ini. Jadi, wasiatnya beliau. Jadi, ketika ibu segera sih, saya sebenarnya sudah bersiap, saya sudah boleh membagi-bagi itu. Karena wasiatnya beliau adalah, yang ini untuk di sini, yang ini untuk di sini, ini pesannya ibu. Bagi saya, ada pesan-pesan untuk distribisikan, yang berbeda yang saya tertangguh. Karena beliau sudah mandiri. Jadi, apakah yang ini punya, biar yang disiapkan, disiapkan, dan Oki, Alhamdulillah, Masya Allah, Bagi Allah, di hari ke-11, saya bisa keluar dari ICU, ke Indonesia, balik ke ICU. Saat hari ini, saya masih bolak-balik rumah sakit. Saya baru lepas kekepkan. Karena, kembali rumah, saya masih terus berbaring, dengan kekepkan, dengan sekolah lain. Jadi, Masya Allah, hari ini, penutuhan ruang, karena, ibu saya bisa duduk di atas kursi roda, berjalan-jalan saja, itu sebuah keajaiban. Karena ibu dalam keadaan yang lemah, sebetulnya masih banyak kemari. Jadi, ibu yang itu proses sudah dari awal sampai akhir, ibu yang ada yang ajak, ibu yang ada kursi roda, dan ibu yang serang, beri ruang, itu adalah kebahagiaan terkursi roda. dan juga untuk kebahagiaan terkursi roda, dan kebahagiaan terkursi roda. Ini jadwal kerana kebahagiaan terkursi roda, dan kebahagiaan terkursi roda. Ibu yang lebih baik. Sayastotong.